Intro Aparat kepolisian dari Polres Sumbawa Kodim 1607 Sumbawa menggelar apel pengamanan pemilu yang diberi nama apel 3 pilar yang berlangsung di Mopolres Sumbawa Apel ini diikuti ratusan peserta dari anggota Polri dan TNI yang akan dilibatkan dalam pengamanan pemilihan legislatif serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden April 2019 mendatang Selain pasukan, polisi juga menyiapkan armada kendaraan yang akan digunakan dalam proses pengamanan pemilu serentak mendatang Dalam apel ini, Kapolres Dandim dan Wakil Bupati Sumbawa menyerahkan langsung sepanduk dan meresmikan 3 pilar yang merupakan ujung tombak keamanan mulai dari tingkat desa yakni Babinkam Tipnas, Babinsa, dan Kepala Desa Kapolres Sumbawa AKBP Tanggul Sinaterio mengatakan 3 pilar yang terdiri dari Babinkam Tipnas, Babinsa, dan Kepala Desa ini merupakan ujung tombak keamanan di wilayah pedesaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Diharapkan 3 pilar ini akan bisa menjaga keamanan dan kelancaran proses pemilu membantu petugas KPU dan bawah selu dalam proses pelaksanaan pemilu nanti 3 pilar ini juga nantinya akan memberikan info kepada masyarakat di desa-desa terutama informasi elektronik yang berkembang melalui medsos serta menangkal informasi hoax yang beredar di medsos saya mengarufkan pak berenu ini kegiatan 3 pilar VOS yang ada di desa-desa dan untuk mereka lebih termotifikasi lagi untuk menjaga keamanan dan kelancaran Kapolres meminta kepada masyarakat Sumbawa serta KPU dan Bawaslu bisa bekerja sama sesuai dengan tiga pilar yang dibentuk ini untuk menjaga proses pemilu dengan lancar dan aman Dari Kebupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV Terima kasih telah menonton!